Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam responsif Saya Melba Firi Padli Senang rasanya bisa kembali menyapa sahabat bertua Melalui saluran ini Pembahasan kali ini Akan kita mulai Dengan sebuah pertanyaan Yang cukup berat Pertanyaannya adalah Siapa yang tidak punya sosial media Di zaman sekarang Sosial media merupakan hal yang umum Orang-orang mungkin akan merasa Lebih aneh Jika kita tidak memiliki Satupun akun sosial media Awalnya sosial media itu Agar kita bisa bersosialisasi Tapi semakin kesini Fungsi itu berubah Ada banyak hal yang bisa dilakukan Melalui sosial media Bukan hanya sebatas sosialisasi Nah pembahasan di sosial media pun Tidak lagi tentang hal-hal yang remeh-temeh Tapi bisa menyangkut apapun Dan tidak jarang pula Menimbulkan masalah bagi sebagian orang Lalu apakah sosial media itu penuh dengan masalah Bagaimana caranya agar sosial media Tidak bikin kita bermasalah Kenapa orang-orang selalu bermasalah di sosial media Gimana caranya kita bisa menghindari masalah di sosial media Kapan orang-orang ini bisa kena masalah di sosial media Tips yang pertama Tidak membagikan informasi pribadi ke sosial media Di era serba mungkin ini Orang-orang bisa mendapatkan informasi Mengenai seseorang atau orang lain Dengan sangat cepat Sebenarnya tidak masalah Jika informasi tersebut Tidak digunakan untuk hal-hal yang merugikan Tapi kita kan gak pernah tahu Bisa jadi dengan kita Mengekspos informasi yang sifatnya sangat pribadi Akan lebih mudah bagi orang lain Untuk melakukan niat jahatnya Setelah mereka membaca status kita Di Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain Intinya sekarang adalah Kita semua harus berhati-hati Apalagi dengan banyaknya kasus kriminal Yang awal mulanya dari sosmed Kita tidak pernah tahu informasi mana saja Yang bisa menjadi sumber masalah Dan dimanfaatkan orang Untuk hal-hal yang tidak baik Tips yang kedua Sebaiknya kita selektif untuk memilih teman Di sosial media Kata orang bijak Banyak teman, banyak rezeki Betul Tapi sepertinya kalau di sosmed Banyak teman itu malah banyak bikin masalah Di sosmed sebaiknya kita pilih-pilih teman Jangan mudah termakan dengan foto profil Artis Korea yang aslinya jelek Nah, bagi generasi milenial Punya banyak pengikut Memang membanggakan Tapi memiliki banyak teman di sosial media Tidak selalu bermanfaat Akan lebih baik jika kita mulai menyaring teman-teman kita di sosial media Dan pastikan kita berteman dengan orang-orang yang memang kita kenal Hal ini bertujuan untuk mengurangi informasi pribadi tersebar secara luas Demi menghindari kejahatan atau tindakan-tindakan yang merugikan Tips yang ketiga Periksa kembali sebelum membagikan konten Ini yang seringkali membuat orang terlibat dalam masalah di sosial media Media sosial tidak akan lengkap tanpa adanya gambar atau video yang dibagikan Tapi dengan banyaknya berita palsu yang berkeliaran Lebih baik pastikan kebenaran informasi sebelum kita mengunggah informasi itu di sosial media Tidak hanya untuk berita sehari-hari Tidak hanya untuk informasi sehari-hari Pastikan juga kita menahan diri untuk tidak mengomentari kehidupan orang lain Walaupun cuma nulis di kolom komentar yang namanya gibah itu tetap dosa Jangan membagikan konten atau komentar Yang membuat kita akan mudah terjebak ke dalam masalah Misalnya dengan mengomentari bentuk tubuh orang secara negatif Itu jelas bodyshaming Niatnya memang bercanda Tapi itu bisa saja diperkarakan Karena sekarang semua orang agak sensitif dengan candaan Nah bodyshaming sudah diatur dalam perundang-undangan Dan dianggap sebuah penghinaan atau ejekan terhadap bentuk tubuh, wajah, warna kulit, atau postur seseorang Tips yang keempat Sebaiknya gunakan sosial media untuk pengembangan diri Misalkan kamu punya hobi menyanyi Tapi belum dapat kesempatan untuk rekaman Tidak apa-apa Yakin saja Posting bakat kamu di sosial media Kalau ternyata suara kamu bagus Siapa tahu dilirik oleh produser Atau mungkin kamu punya bisnis Nah, sosial media bisa dimanfaatkan untuk strategi pemasaran Sudah banyak buktinya orang bisa mengembangkan usaha mereka lewat sosial media Intinya jadikan sosial media itu sebagai personal branding Untuk diri kita sendiri Dan ingat, untuk menjadi terkenal itu Tidak harus dengan ngejelekin orang lain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!